Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi ya Saudara-saudara sekalian Kita lanjutkan pembelajarannya Kita masuk ke dalam hasil kali skalar vektor Dua buah vektor Atau bisa dikatakan dengan Operasi dot Pada dasarnya Misalkan Pak Jul punya dua buah vektor Seperti ini Yang satu vektor A Dan satunya vektor B Dan disitu dua vektor tersebut Membentuk Sudut alpha Kayak gini Maka perkalian dua vektor tersebut Perkalian skalar dua buah vektor tersebut Atau A Dikalikan vektor B Itu adalah Panjang A Dikalikan panjang B Dikalikan cosines sudut keduanya Cosines sudut keduanya adalah alpha Seperti ini Nah ini adalah rumus dasarnya Mengenai vektor Perkalian vektor skalar Kita langsung mulai Pembelajarannya Untuk pemahaman Soal nomor satu Disitu Ada vektor A dan B Membentuk sudut 60 derajat Dimana panjang vektor A Dan panjang vektor B adalah Yang A3 Yang B3 Maka Vektor A Dikalikan vektor A Dikurangi B Hasilnya berapa Nah maka kita bisa menuliskan bahwa Vektor A Dikalikan dengan Vektor A Dikurangi vektor B Seperti ini ya Sama dengan Kita bisa kalikan satu persatu Seperti ini Maka Yang pertama adalah A Dikalikan A Kemudian dikalikan Sorry Dikurangi Vektor A Dikurangi Vektor B Nah ini nanti Yang Ini nanti Yang bentuknya Seperti ini Ya Jadi Kita punya Vektor Panjang vektor A Dikurangi Panjang A Dikalikan panjang B Dikalikan cosinus alfanya A nya jelas 4 ya Disini dituliskan Jadi 4 kuadrat Dikurangi 4 Dikalikan 3 Cosinus alfanya Adalah cosinus 60 Derajat Seperti ini Sama dengan 16 Dikurangi 4 Kali 3 Cosinus 60 derajat Itu adalah setengah ya Nah Tinggal dibagi Ini 2 Sama dengan 16 Dikurangi 6 Sama dengan 10 Selesai Jawabannya adalah Yang E Kemudian yang Nomor ke 2 Diketahui Titik-titik P Ki Dan R Apabila P Ki mewakili U Dan Ki R mewakili V Maka Vektor U Dikalikan Vektor V Adalah Nah Kita bisa cari Masing-masing Unsur U Dan unsur V nya Bagaimana caranya Kita tulis terlebih dahulu Bahwa Vektor U Itu sama dengan P Ki Atau Vektor P Ki Maka kita bisa menuliskan Ki Dikurangi P Kan seperti itu Ki nya adalah 2 1 4 2 1 4 Dikurangi dengan P nya Adalah Min 1 Min 1 2 Dan 7 Tinggal kita kurangkan 2 Min Min Berarti plus ya 3 1 Min 2 Itu Min 1 Seperti ini Kemudian 4 Dikurangi 7 Adalah Min 3 Nah Seperti ini Nah Kemudian kita tinggal cari Unsur V nya Vektor V Sama dengan Ki R Ya Seperti ini Maka kita bisa menulis R Dikurangi Ki Sama dengan R nya Kita punya 6 Min 3 2 6 Min 3 2 Dikurangi dengan Ki nya Kita punya 2 1 4 Tinggal kita kurangkan 6 Kurangi 2 Itu adalah 4 Min 3 Min 1 Min 4 2 Min 4 Itu Min 2 Nah Seperti ini Kemudian disini Ditanyakan adalah Bahwa Vektor U Dikalikan V U Kali V Nah Mestinya kan harus ada Sudutnya ya Tapi disini Tidak ada Atau tidak diketahui sudutnya Kalau tidak diketahui sudutnya Ya sudah Kita cukup kalikan Unsur-unsur Vektornya Jadi 3 Min 1 Min 3 Dikalikan dengan 4 Min 4 Min 2 Tinggal kita kalikan 3 kali 4 Adalah 12 Ditambah Min 1 Kali 4 Adalah 4 Ditambah Min 3 Kali Min 2 Adalah 6 Ya Benar ya Ya 6 Berarti Hasilnya adalah 12 Ditambah 4 Ditambah 6 Itu adalah 22 Ada disini Jawabannya Kemudian yang nomor Ketiga Nah disitu ada Operasi Bahwa Diketahui B Itu sama dengan 2U Vektor B Sama dengan 2U Dikurangi 3V Maka B Sama dengan 2 kali U Tinggal kita masukkan 321 21 Dikurangi 3 kali V nya Adalah 23 23 Min 1 Seperti ini Vektor B Sama dengan 2 kali 3 Tinggal dikalikan ya Berarti hasilnya Adalah 6 4 2 Dikurangi Dengan 6 9 Min 3 6 Dikurangi 6 Itu hasilnya Adalah 0 ya 4 Dikurangi 9 Benar ya Sebentar Operasinya Apa ini Oh ya Dikurangi ya 0 Benar Min 5 4 Dikurangi 9 Itu Min 5 Kemudian Yang bawah Itu adalah 5 B Sudah ketemu Tinggal kita evaluasi Untuk A nya Vektor A Ya Sama dengan U Ditambah 2V Vektor A Sama dengan 2 Sorry U 321 Ditambah 2 kali Vektor V 23 Min 1 23 Min 1 Nah Seperti ini Disini 321 Ditambah 4 6 Min 2 Maka kita punya Bahwa Vektor A 3 tambah 4 Itu 7 8 Dan Min 1 Nah Seperti ini Yang ditanyakan adalah Vektor A Kali B Nah ini juga Sama halnya ya Kalau tidak ada Diketahui Sudutnya Kita cukup Mengalikan saja Bahwa Vektor A Kali B Itu sama dengan A nya 7 8 Min 1 Dikalikan 0 Min 5 5 Nah itu sama dengan 0 Min 40 Min 5 Sama dengan Min 45 Ada disini Min 45 Berikutnya Yang nomor Keempat Diketahui Vektor U Dan Vektor V Membentuk Sudut Alpha Dengan nilai Cosines Alpha Sama dengan 8 Per 22 Nilai dari X kuadrat Adalah Nah kita Cari terlebih Dahulu ya Untuk Masing-masing Panjang Vektor U Dan V Seperti itu Jadi kita bisa Mencari Untuk panjang Vektor U U nya Pak Jul tulis dulu ya Disini adalah 2I Ditambah dengan X plus 2J Ditambah X Min 2K Ya Kemudian V nya Adalah Min 2I Ditambah 3J Min 3K Seperti ini Maka kita bisa Menghitung Untuk panjang Vektor U nya Panjang Vektor U nya Itu sama dengan Akar dari 4 Ditambah Sorry 2 kuadrat dulu Kemudian X ditambah 2 Dikuadratkan Ditambah X Min 2 Dikuadratkan Panjang Vektor U nya Tinggal kita Operasikan 2 kuadrat itu 4 Ditambah X kuadrat Ditambah 4X Ditambah 4 ditambah X kuadrat Min 4X Plus 4 4X nya Hilang Seperti ini 4 4 Berarti 12 ya Sama dengan Akar dari 2X kuadrat Plus 12 2X kuadrat Plus 12 Itu untuk Nilai Dari U nya Sekarang Kalau V nya Panjang V nya Kalau kita cari Sebelah sini Itu sama dengan Akar dari Min 2 Kuadrat Ditambah 3 kuadrat Ditambah Min 3 Dikuadratkan V Panjang Vektor V Sama dengan Akar 4 Ditambah 9 Ditambah 9 Sama dengan Akar 22 Nah sekarang Kita kembali Kedalam Bentuk Perkaliannya Bahwa U Vektor U Kali V Itu sama dengan Panjang U Dikalikan Panjang V Dikalikan Cosines Sudutnya adalah Cosines Alpha Nah Seperti ini Maka langsung Pak Jul Kalikan ya Untuk perkaliannya Untuk perkaliannya Pak Jul Evaluasi Sendiri Disini U Kali V Berarti 2 Kali Min 2 Ditambah X Plus 2 Dikalikan 3 Ditambah X Min 2 Kalikan Min 3 Seperti itu Maka U Kali V Itu sama dengan Min 4 Ditambah 3 X Tambah 6 Min 3 X Plus 6 Nah ini hilang 3 X U Kali V Itu sama dengan 12 Dikurangi 4 Itu 8 Nah seperti ini Berarti Langsung Pak Jul Tulis disini 8 Sama dengan Akar 2 X Kwadrat Plus 12 Dikalikan dengan Akar 22 Dikalikan Berapa tadi Nilai kosinusnya 8 Per 22 Seperti ini Nah ini kan bisa dihilangkan Nah 8 Dengan ini kan hilang Nah akar 22 Dibagi 22 Ini kan bisa hilang Nah ini tinggal akar 22 Kemudian ini kali silang kesini Ini kan 1 Tarik kesini berarti Akar 22 Sama dengan Akar 2 X Kwadrat Plus 12 Ini jangan bingung ya Akar 22 Ini 22 Soalnya apa 22 itu bisa ditulis sebagai Akar 22 Kali akar 22 Ya Makanya kan bisa dicorek ini Dengan ini Seperti itu Kemudian ini bisa dikuadratkan ya Dikuadratkan Kalau saling dikuadratkan kan hilang Berarti 22 Sama dengan 2 X Kwadrat Plus 12 2 X Kwadrat Sama dengan 22 Kurangi 12 Maka 2 X Kwadrat Sama dengan 10 Maka kita bisa tulis Bahwa Lanjut kesini ya Ini bagi 21 Bagi 25 Berarti X Kwadrat Sama dengan 5 Ya sudah Selesai Yang dimintakan X Kwadrat Nah Selesai X kwadrat Sama dengan 5 Seperti itu Kita lanjut Untuk yang nomor kelima Diketahui Vektor A B Dan C Seperti ini Operasinya Tinggal kita masukkan ya Yang nomor kelima Kedalam persamaannya Bahwa Vektor A Dikurangi Vektor B Dikalikan C Itu sama dengan C Dikalikan A Seperti ini Nah Sekarang Masuk kesini Ya Maka Vektor A Dikalikan Vektor C Dikurangi Vektor B Dikalikan Vektor C Sama dengan Vektor C Dikalikan Vektor A Sekarang tinggal Vektor-vektornya Ini dimasukkan Untuk yang pertama A Itu 101 Dikalikan dengan C 213 Dikurangi Vektor B Itu adalah X 34 Kemudian Vektor C 213 Sama dengan C 213 Dikalikan A Dikalikan A Adalah 101 Nah Seperti ini Kita tinggal kalikan 1 x 2 2 Ditambah 0 Ditambah 3 Dikurangi 2 X Tambah 3 Ditambah 12 Sama dengan 2 Ditambah 0 Ditambah 3 Seperti ini Ini berarti 5 Dikurangi 2 X Plus 15 Sama dengan 5 Ini kan sama 2 kali Apa ini 2 kali 2 ditambah 0 Ditambah 3 Ini bisa Hilang Berarti Sama dengan Min 2 X Dikurangi 15 Sama dengan 0 Min 2 X Sama dengan 15 X Sama dengan 15 Per min 2 Hasilnya Adalah Min 7 1 Per 2 Ada ya Jawabannya Yang B Seperti itu Oke gitu ya Saya rasa cukup Untuk Pemahaman Mengenai Perkalian 2 buah Vektor Skalar Atau dikatakan Sebagai operasi Dot Kita lanjutkan Pembelajarnya Pada sesi Yang selanjutnya Pada video berikutnya Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa